Terima kasih. Lumayan, tapi kurang sedikit. Merdeka! Ini khutbah atau demo ini? Tapi ya lumayanlah, berarti Anda masih segar gitu, terutama yang kur itu suaranya kencang. Tapi mari kita mencoba merenungkan kemerdekaan ini dengan beberapa poin berikut. Yang pertama, peringatan dan syukur. Dengan kebebasan atau dengan kehendak bebas, manusia dicipta. Itu berarti, hanya dalam suasana penuh kebebasan, manusia akan bahagia. Buktinya jelas. Begitu jatuh dalam dosa, hidup manusia jadi sengsara. Inginnya baik, tapi yang jahat tampak nyata. Maunya mencinta, namun benci selalu ada. Hati denda menguasai, hingga kain pun tega membunuh haber saudaranya. Ujung dari ketidak bebasan adalah kejahatan yang menuju derita. Itulah bahayanya hidup yang dikekang, dibelenggu, dan dijajah. Gendak baik akan mudah menjadi salah. Selama ratusan tahun kita sebagai bangsa diadu dan dipecah belah. Jutaan nyawa mati sia-sia bukan oleh tombak musuh, tetapi oleh saudara-saudara. Maka kemerdekaan pantas untuk kita peringati, supaya ingat susahnya hidup dijajah. Kemerdekaan perlu kita rayakan agar sadar bahwa yang benar tak boleh kalah. Bagai merdeka kita teriakkan supaya tahu bahwa hanya dengan merdeka hidup akan jadi indah. Secara istimewa kita hari ini memperingati dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan ekaristi. Apa artinya ini? Hidup merdeka pertama-tama adalah anugerah Allah. Ketika hati dipenuhi oleh roh Allah, maka yang benar dan suci akan mempengaruhi seluruh sendi-sendi. Ketika wewenang Allah kita berikan lewat ibadah, maka iman akan memberikan arah. Tanpa ekaristi, kita tak bisa bersyukur secara benar, sebab hanya Allah yang mampu memerdekakan kita. Poin yang kedua, kemerdekaan dan gerakan. Hari ini Yesus bersabda, Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kata-kata ini diterjemahkan oleh Monsinyur Sugiyo Pranoto, Oiskop pertama pribumi dengan kuat 100% Katolik, 100% Indonesia. Iman Katolik mewajibkan untuk terlibat dalam kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan masyarakat Indonesia, khususnya yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan defable. Sebagaimana Monsinyur Sugiyo Pranoto, Ignatius J. Kasimo, Ignatius Lametriadi, Agustinus Adi Sucipto, Yusafat Sudarso, dan seterusnya, kita sebagai gereja berpartisipasi dalam gerakan di pelbagai bidang kehidupan masyarakat. Sekarang mari kita tengok setelah 78 tahun Indonesia Merdeka, ternyata masih ada 26,4 juta orang tergolong miskin. 8,4 juta orang tidak memiliki pekerjaan. 17,2 juta orang kurang gisi. 2,5 juta remaja mengalami masalah gangguan mental, kecuali remaja yang hari ini nyanyi. 90 ribu kasus perdagangan manusia, kita memang sudah merdeka dari penjajahan. Kita pun memperingatinya dengan gegap gempita. Hari ini di gereja ada upacara dan lomba masak. Di wilayah Paulus ada jalan sehat, lomba makan kerupuk, dan seterusnya. Di depan itu dan juga di belakang, belum selesai juga lombanya. Semua itu penting dalam sisi kegembiraan. Tetapi jangan lupa, ada PR besar yang tidak bisa kita abaikan, apabila kita melihat data-data yang baru saja kita dengar tersebut. Disinilah bagi orang Katolik, kemerdekaan mesti menjadi sebuah kegerakan yang sungguh-sungguh membebaskan. Gerakan membebaskan itu jangan disempitkan sebatas memberi bantuan, bakti sosial, nyumbang panti asuan, memberi sebako, dan semacamnya. Ini penting, namun lebih daripada itu. Lewat Dekrit Konsili Fatikan kedua, Apostolikam Aktuisitatem, kita diminta untuk melakukan kegiatan merasul. Inilah yang sungguh penting dalam kehidupan kita mengisi kemerdekaan, melakukan kegiatan merasul. Kita hidup dan bergerak untuk memberi dampak pada orang-orang sekitar kita, sehingga mereka mengalami kebebasan baik rohani maupun jasmani. Oleh karena itu, bagi para kaleng, saatnya merasul dengan semangat, sehingga hari raya kemerdekaan dihuni oleh orang-orang yang tidak hanya separuh gereja. Bagi Karawil, ingat, sampai hari ini belum masuk data-datanya, supaya didata dengan sungguh. Sehingga orang-orang yang menjadi kelompok KLMTD benar-benar mendapatkan perhatian, dan seterusnya. Ini menjadi persoalan penting bagi kita, tidak hanya sekedar sorak-sorei panjat binang. Karena kalau panjat binang sebenarnya berbahaya, apalagi panjat binang kelompok perempuan, itu paling berbahaya. Tidak usah dibayangkan bahayanya seperti apa, tapi bagi saya berbahaya. Yang ketiga, merdeka atau mati. Para bejuang mengatakan, merdeka atau mati. Dalam bahasa lain dikatakan, lebih baik mati daripada tidak merdeka. Merdeka adalah harga mati. Untuk mencapainya, selain kemenangan perang, juga butuh diplomasi. Maka selalu beriring bersama ini. Meskipun menang, kalau diplomasinya kalah, maka tidak diakui oleh dunia. Maka ini menjadi dua hal yang terus dikumandangkan. Oleh karena itu, kemerdekaan itu adalah sebuah seni. Seni itu adalah keahlian untuk menghasilkan karya yang bermutu. Mata yang melihatnya akan bersuka cita. Hati yang merasakan keindahannya akan terpesona. Hari ini, Anda datang ke gereja dengan memakai pakaian yang khas. Tadi ada yang pakai topi dan seterusnya ya. Rata-rata pakai badik dan sebagainya. Kecuali suster, itu wajah pakaiannya. Tidak pernah berubah. Hanya kadang-kadang, saya takutnya itu jubahnya cuma satu. Jadi habis dikebutkan gitu, lalu lalu pakai lagi. Anda semua hari ini memakai hal yang seperti itu. Menurut saya ini, Anda menjadi tampak indah dan menyukakan hati. Dengan penampilan Anda yang seperti ini, kemerdekaan itu berarti keindahan asli yang tersimpan dalam hati dan diwujud nyatakan dalam karya sehari-hari. Maka selepas merayakan kemerdekaan dalam ekaristi ini, bersemangatlah berjuang menempa diri supaya bisa memberi gerakan yang membebaskan sehingga Allah selalu dapat terasa manis bagi kehidupan. Khususnya saya ingin berpesan kepada orang-orang muda. Setelah saya, data saya tidak terlalu valid lah, tapi sekurang-kurangnya saya mendapatkan informasi bahwa orang-orang muda di MKK itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Sekian persen sekolah di luar negeri. Sekian persen sekolah di sekolah yang berkualitas tinggi. Rata-rata atau 80 persen sungguh-sungguh memiliki kemampuan yang hebat. Pesan saya sederhana, semoga Anda sebagai orang muda yang memiliki kesempatan menempa diri ini, jangan sampai Anda hanya untuk membuat hati Anda damai secara pribadi. Ingatlah seperti dalam keseluruhan khutbah hari ini, bahwa hidup adalah sebuah seni, maka railah cita-cita setinggi mungkin, tapi setelah tinggi, jangan lupa menjadi sebuah gerakan untuk orang-orang sekitar Anda. Kan banyak sekali orang mencapai cita-cita itu seringkali tujuannya adalah supaya hidupnya aman, nyaman, dan enak. Padahal itu hanya satu titik saja. Yang lebih berharga adalah hidup yang dicapai itu mesti menjadi sebuah gerakan agar orang dapat mengalami kehidupan. Selama banyak orang mencapai kehidupan yang tinggi, tetapi banyak juga yang mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh mengerikan tadi dari angka-angkanya itu, kiranya itu menjadi permenungan bagi kita, jangan-jangan kita menjadi orang-orang yang egois. Juga pada orang-orang tua yang menyokolahkan anaknya di tempat-tempat yang bermutu. Semoga bukan hanya otaknya yang cerdas, tapi hatinya selalu menyuarakan hati penuh merdeka yang memerdekakan banyak orang. Dengan demikian, maka kemerdekaan itu menjadi sebuah keindahan yang patut menjadi puji-pujian sepanjang umur hidup kita. Tuhan memberkati.